Satuan berigif 4 Marinir Lampung membentuk dapur lapangan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Dapur ini akan memproduksi seribu nasi kotak setiap harinya untuk disalurkan pada warga yang dinilai ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 dan yang sedang isolasi mandiri di tujuh kecamatan yang ada di Bandar Lampung. Proses memasak hingga pendistribusian ke warga isolasi mandiri dilakukan oleh prajurit dari Batalion Infantri 7 Marinir dan Yonif 9 Marinir serta Sukarelawan. Saat meresmikan dapur lapangan pada Jumat kemarin, Komandan berigif 4 Marinir, Kolonel Nawawi memastikan bahwa proses pendistribusian makanan akan tepat sasaran sesuai data yang didapat dari setiap RT dan RW di tujuh kecamatan Bandar Lampung. Bapak Kasal, Laksamana TNI Yudomar Gono kepada jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya Kos Marinir. Kita harus mensupport, harus membantu Pemda dalam melaksanakan bantuan terhadap penanganan COVID-19 ini. Saya menjamin ini tepat sasaran. Jadi bantuan kita ini memang kepada orang-orang yang tepat sasaran karena data ini setiap sore-nya nanti kita update dengan RT RW. Dan yang mengambil juga tim relawan itu dari mereka. Dapur umum ini akan terus beroperasi hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Berigif 4 Marinir juga mengajak para donatur untuk selalu membantu masyarakat yang terdampak dalam penerapan PPKM level 4 dan masa pandemi COVID-19. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.